Intro Halo sahabat gamer, saya Reto Lukman Kali ini akan melakukan update system atau system update Nintendo 3DS Jadi ini hal yang lucu ya Nintendo 3DS itu September kemarin produksinya secara resmi dihentikan Untuk semua lini modelnya Saya malah sempat bikin video mengenang perjalanan Nintendo 3DS Tapi lucunya, baru-baru ini Nintendo mau rilis sistem update terbaru 11.14 Lucu aja gitu Untuk konsol yang sudah ditinggalkan Tapi masih ada update Buat apa gitu loh Katanya sih biar stabil atau bagaimana gitu Saya kurang tahu juga Nah, update ini tentu bikin para pemilik konsol CFW Custom firmware alias bajakan khawatir Apakah akan merusak konsolnya apabila melakukan sistem update Karena tahu sendiri kan Sistem update ini juga salah satunya untuk mencegah pembajakan Dan bener, saya lihat di grup banyak gamer 3DS bajakan yang pada error konsolnya setelah melakukan sistem update Layarnya blank hitam gitu Kalau istilahnya error 1.11 Tapi beruntung bisa dibenerin ya dengan cara kopas file luma terbaru ke SD card Nah, saya sendiri cukup khawatir juga mau update sistem Takutnya error gitu Kalau error kan jadi nggak bisa main game Tapi kemarin saya lihat video cara aman update sistem tanpa error dari static ya Masternya modifikasi konsol CFW Dan sekarang saya mau coba itu Semoga nggak error ya Saya sebenarnya tidak minat update ya Karena saya lihat masih tetap bisa online Kemarin saya cek main Mario Kart bisa Tapi tidak bisa untuk update game dan juga buka e-shop Tulisannya mesti di update dulu Muncul notifikasi seperti itu Jadi buat teman-teman yang masih ragu Kalau mau update game Saya sarankan update lewat file CIA ya Di install lewat FBI biar aman Oke, langkah pertama untuk cara aman update ini Kita mesti buka aplikasi luma updater di TDS kita ya Yang ini, yang gambarnya luma Ini aplikasi untuk update CFW luma Kita pilih, kita mencet A ya Kita akan keluar tampilan seperti ini Layar hitam, loading Nah disini ada tulisan update baru untuk luma updater sudah tersedia Yaitu luma updater versi 2.5 Lihat layar bawah untuk mengganti gitu kan Oke disini ada pilihan update atau don update and continue Sekarang kita akan coba update dulu Oke Oh ternyata update nya failed ya Jadi luma updater saya masih versi 2.4 Saya tadi coba update secara online langsung dari konsolnya Ternyata failed Artinya saya harus update secara manual Artinya saya mesti download dan install terlebih dahulu Aplikasi luma updater yang terbaru Versi 2.5 Melalui FBI ya Install file CIA nya Oke ini Situs tempat download file luma updater terbarunya ya Link nya ada di deskripsi video ini Jadi sekarang kita download file luma updater CIA ini ya Luma updater.ca Kita klik kita download Dan ini adalah file luma updater.ca Yang tadi sudah saya download Sekarang kita pindahkan ini ke SD card Oke kita pindahkan filenya ke SD card ya Ke tempat kalian biasa meletakkan file CIA untuk di install di FBI Kalau saya biasanya saya taruh di folder ini Folder games Kita pass Masukkan lagi Masukkan lagi Sekarang kita install file tadi ya Kita buka FBI Oke kita install file nya SD Games Oke ini dia Luma updater tadi Kita install ya Install and delete CIA Oke sudah terinstall Kita back Kita buka Sekarang Aplikasi luma nya Oke sekarang sudah berubah ya versinya ya Jadi luma updater versi 2.5 Disini terlihat ya Disini terlihat ya bahwa CFW luma saya Saat ini versi 10.01 ya Sementara versi terbaru CFW luma yaitu versi 10.2 Jadi saya harus install yang versi terbaru ini dengan pakai luma updater versi 2.5 Oke sekarang kita pencet A untuk memulai update luma Disini ada pilihan do you want to enable downloading boot.form on ctr none Ini adalah pilihan untuk menginstal luma 3ds ke ctr none Sehingga kita bisa boot konsol tanpa memasukkan SD card Jadi kita pencet A plus X ya untuk enable X dan A secara bersama-sama Oke Proses updating luma nya dimulai Downloading payload Oke update nya complete ya Jadi kita sudah selesai update luma ke versi terbaru 10.2 Jadi sekarang misalnya kita untuk reboot ya Disini ada tulisannya press start to reboot Berarti kita press start Oke Kita masuk di layar konfigurasi luma 3ds versi 10.2 Kita centang yang tengah ini ya So none or user string in system setting Kita pencet A Setelah itu kita start untuk save Kita sudah selesai update cv luma nya ya Kita cek ya select Nah disini sudah luma 3ds versi 10.2.1 Jadi luma nya sudah luma yang versi terbaru Sekarang saatnya kita untuk update system Kita ke sistem setting Oke Sistem saya masih sistem 11.13 Selain ini akan saya update Jadi sistem 11.14 ya Kita ke other setting Kita ke sistem update ini ya Oke kita pencet Ready to start system update Update now Oke kita pilih oke Important Disini I accept Kita mulai update Please wait Do not turn off the system Oke The system update is complete Oke Sistem update nya sudah selesai Maka sistem sekarang akan restart Oke kita oke Ya sudah di restart ya Sekarang kita lihat Kita kembali ke sistem setting Dan ternyata sudah di update ya sistemnya ya Sudah sistem 11.14 ya Sudah di update dan aman ya Tidak ada error Setelah sistem update ini Kita akan bisa kembali lagi untuk download update game Dan juga membuka isof Sekian video kali ini Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Jangan lupa like dan subscribe ya Saya Rato Lukman Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan Salam Gamer